untuk kesempatan kali ini mesin yang ada di depan saya ini adalah mesin yang saat ini banyak sekali dibutuhkan yaitu untuk para pengusaha ya baik itu misalkan untuk pembuatan dengan cabai kemasan ya atau untuk catering hotel resto pondok pesantren yayasan yang mana memerlukan yaitu kecepatan untuk penggilingan ya atau untuk pencacah lah tepatnya seperti itu nah telah hadir dari Maxindo ya ini untuk mesin yang banyak dibutuhkan atau dicari oleh banyak orang juga ya di mana mesin ini dari tampilannya pun ya enaknya dilihat ya karena bahan selet semuanya full stainless nah untuk lebih detailnya Pak Jamal akan memperkenalkan atau menjelaskan yaitu spifikasi dari mesin apa ini Pak Jamal Oke Pak Oke ini di depan kita ada mesin giling cabai kasar multifungsi untuk bumbu dan sayuran Oke berarti untuk bumbu dan sayuran ya tipenya berapa Pak Jamal ya mempunyai tipe MKS UP300 Oke ya jadi ini fungsinya adalah untuk penggiling ya untuk giling cabai tapi tidak hanya cabai aja ya tapi bisa digunakan untuk bahan seperti bumbu-bumbu yang lain atau gini sayur-sayuran juga dan ini pun bisa juga ya buat peternak juga sebetulnya ya untuk makan juga dimana membutuhkan untuk serangan daun-daunan lah seperti itu nah lanjut lagi Pak Jamal mesin ini mempunyai watt dengan watt 2800 watt 2800 watt untuk listrikannya terus dan kapasitasnya mempunyai 250-300 kilo per jam mantap ya dalam satu jam itu bisa menghasilkan kapasitas di 250 kilo ya sampai dengan 300 kilo per jam ini pun tergantung dari si kecepatan operator memasukannya ya jadi kok nggak nyampe nih 250 yang namanya sedikit sedikit atau mungkin yang sudah habis baru ambil lagi ya artinya ini mesin menjadi solusi untuk anda ya yang bergerak di bumbu ini karena bumbu sekarang ini banyak sekali yang di kemas dalam bentuk kemasan botol ya toples kecil atau mungkin sekarang ada toples-toples gede juga ya karena sekarang orang lebih suka ya tadi dengan kecepatan tadi ya instan lah kalau dibilang ya seperti itu nah oke jadi untuk mesin giling giling cabai kasar multifungsi ya untuk bumbu dan juga sayuran ini ini tadi untuk miskin berapa Jamal 2800 ya dengan kapasitasnya di 250 sampai dengan 300 kilo per jamnya nah selanjutnya Pak Jamal ini dari fungsi-fungsinya apa aja nih nah disini dia kalau mau cuci ya ini bisa dilepas Oh ya oke ya ini ini Oh ya ini bisa dilepas seperti ini ya ini lebih kuat aja masuk aja biar tidak muncret ke atas Pak Oke sip ini terus ini juga bisa dilepas tabungnya bisa juga ya ya Oh ya ini ya tinggal tarik ke depan atas ini nah dia ada bled atau mata pisau nya ada empat ada empat ya empatnya satu sisi ya betul Oke dan dia mempunyai dua ukuran Pak Oh dua ukuran lubang saringan nah ini yang kasar yang menempel langsung di ini ya 2,5 cm 2,5 1 cm ya ini satu setengah oke satu setengah meter satu setengah meter segini Pak Jamal ya oke terus nah cara menggunakan seperti ini Oh ya jadi kalau misalkan untuk penggunaan dengan atau gilingan yang kasar tadi bisa disesuaikan dengan lubang tadi ya lebih besar tinggal tarik saja oke dia akan masuk ke sini ya nanti ya oke ada untuk wadah ya iya oke kalau untuk yang kecil berarti seharus ukuran ini ya kita masukin seperti ini seperti ini oke Wah simpel juga nih oke nah terus dipasang lagi wadahnya dipasang nah ini juga sudah dilengkapi dengan dudukan ya betul Pak nah artinya juga untuk apa namanya kalaupun kita mau pindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain itu juga gak terlalu apa repot ya ya kalau mau lebih praktis lagi mungkin ya sedikit di inovasi untuk bagian bawahnya kasih roda ya cuma harus bikin dudukan terlebih dahulu nah untuk selanjutnya untuk bahan dari mesin ini sendiri sudah stainless steel full ya jadi untuk bodinya ya ininya pun sudah stainless ya jadi sudah food grade artinya aman untuk pengolahan ya tadi untuk giling-giling bumbu atau giling sayuran tadi ya oke dan untuk ini menggunakan listrik tadi berapa 2800 ya disini sudah dilengkapi juga dengan kabel nah seperti ini nah dia nanti tinggal dibeli sambungannya ya Pak oh ya bawaannya seperti ini bawaannya seperti ini ya oh berarti nanti bisa juga dirubah sebetulnya ya betul tinggal beli takernya aja oke nah untuk di bagian bawahnya sendiri ini sudah dilengkapi dengan karet jadi fungsinya adalah pada saat nanti kita gunakan agar tidak bergerak ya atau licin ini seperti itu betul oke terus untuk rangkain nggak kuat kokoh ya nah terus bagian berikutnya apa lagi Pak Jamal nah disini juga di samping ini ya disini juga ada engsel lah jatuhnya ya ya pintu untuk itunya ya untuk bumbu-bumbu hasil hasilnya ya betul Pak oke nah sedikit saya review lagi untuk mesin ini ya mesin giling bumbu giling cabai kasar ya multifungsi untuk yaitu bumbu dan juga untuk sayuran dengan tipenya adalah MKS UV 300 dari Maxindo yang pertama tadi dengan wattnya adalah di 2800 dan dengan kapasitasnya yaitu di 250 sampai dengan 300 kg per jam yang saya hasilkan disini sudah dilengkapi dengan dua ukuran ya mana untuk kerajangan atau gilingnya untuk giling besar kasar atau yang agak halus jadi ada dua pilihan nah untuk mesin ini pun cara membersihkan set mudah karena disini dilengkapi dengan tadi ya pengunci-pengunci pada saat akan dibersihkan tinggal buka lepas seperti itu aja untuk bahannya sudah stainless steel full juga dan juga untuk hasilnya nanti akan keluar dari sisi samping sini ya di sini tinggal dikasih yaitu namanya wadah ya oke dan untuk yang lainnya disini sudah dilengkapi untuk kakinya dilengkapi dengan karet yang tujuannya adalah pada saat digunakan mesin tidak licin seperti itu cukup aja mah cukup pak dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota anda kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo mesinnya pengusaha sukses selamat menikmati